Halo pecinta hewan, untuk bertahan hidup dan terus berkembang, hewan tidak hanya berusaha dengan mencari makan saja. Tapi mereka juga harus mempunyai cara atau strategi agar terhindar dari bahaya hewan pemangsa. Seperti yang dilakukan oleh cicak, ketika merasa terancam, hewan yang menempel satu ini rela memutuskan ekornya sebagai pengalihan perhatian. Nah, nggak cuma cicak, ternyata hewan lain juga mempunyai cara sendiri untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Hmm, pasti penasaran kan seperti apa cara mereka melindungi diri? Berikut cara menik beberapa hewan melindungi diri dari pemangsa versi channel Dunia Hewan. Simak sampai habis ya! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Dunia Hewan. Berpura-pura mati Tau nggak, hewan yang akan berpura-pura mati kalau disedang terancam? Nggak kan? Nah, hewan ini bernama oposum atau dalam bahasa latin, didalpimorpia. Ketika merasa terancam, hewan yang bersifat omnivora ini akan berpura-pura mati dengan mata dan mulut terbuka serta mengeluarkan lidah. Tak cuma itu, saat dalam kondisi pingsan, dia juga akan mengeluarkan cairan berwarna hijau. Bau tidak enak dan laju pernafasan seakan melambat. Masa pura-pura mati oposum bisa bertahan selama 30 menit sampai 6 jam. Dia akan kembali sadar ketika pemangsanya seperti ular, burung hantu, dan elang telah menjauh darinya. Wah, cocok tuh ikut casting film. Membuat bui Hewan yang membuat bui untuk menghindar dari pandangan predator dilakukan oleh para forgo pers. Atau keluarga besar dari Sersopoidea, kelompok serangga Hemipetran. Mereka paling dikenal dalam menghasilkan getah tanaman berbusa yang menyerupaya liur. Selain melindungi diri dari predator, bui yang dibuat juga sebagai pelindung serangga dari panas dingin dan pengontrol kelembapan. Soalnya, kalau nggak ada busa, serangga ini bisa mati karena kekeringan. Hmm, busanya kelihatan bagus kira-kira dibuat pakai sabun apa ya? Kalau yang satu ini dilakukan oleh hewan asli Kalimantan, yaitu semut carpenter. Biasanya, ketika semut merasa terancam, dia akan membalas dengan gigitan. Tapi untuk semut yang mempunyai kepala lebih besar ini, tidak hanya menggigit, tapi juga meledakan diri tepat di wajah si pengganggu. Secara ilmiah, proses ini dinamakan atotisis atau ledakan internal dengan melepaskan zat kimia yang bisa menyebabkan buta, mulut lengket, atau keduanya sekaligus. Wah, bahaya juga ya membunuh dirinya. Dia rela mati untuk melindungi spesiesnya. Mematahkan Tulang Wah, serem nggak tuh sampai matahin tulang? Walaupun kedengeran mengerikan, katak berbulu atau dalam bahasa latin, Trichobatraktus robustus. Tetap melakukan hal itu untuk melindungi dirinya dari ancaman predator. Setelah mematahkan tulang jarinya, dia akan mendorong keluar melalui kakinya seperti cakar untuk menyerang musuhnya. Nanti, jika kondisi sudah mulai tenang, patahan tulang tadi akan ditarik masuk seperti semula. Wah, wah, udah kayak wolverine aja nih katak, hehehe. Cairan Asam Selanjutnya, serangga jenis kumbang yang mempunyai cairan asam untuk melindungi dirinya dari predator. Kumbang bombardir Afrika ini memiliki dua cairan di dalam perutnya, yaitu hidrogen peroksida dan hidropenon. Dalam kondisi terdesak, hewan ini akan langsung menggosokkan salah satu bagian di perutnya dan mencampurkan kedua cairan kimia yang ada di dalamnya. Cairan yang bersifat korosif ini kemudian ditembakkan melalui ekornya sebanyak 70 kali dengan kecepatan 500 kali per detik. Jika cairan ini terkena di kulit manusia, akan membuat luka selama 3 minggu. Wah, harus hati-hati nih kalau ketemu si kumbang. Mengeluarkan Lendir Hackfish Atau lebih dikenal belut lendir, hewan ini mempunyai cara yang menjijikan untuk menghindari pemangsa. Lendir yang sangat banyak akan keluar melalui pori-pori belut jika dirinya merasa terancam. Efek dari lendir mampu membuat hewan pemangsanya terjebak. Tidak dapat melihat di sekitarnya, bahkan jika berada di dalam air, lendir yang dikeluarkan terus menerus akan berkembang dan bisa membuat ikan terdesak. Jijik, siapa juga yang mau tersedak lendir? Bunuh diri Hmm, sama saja dong dimangsa atau tidak, hasilnya juga pasti mati. Secret Adalah hewan laut yang akan bunuh diri ketika terancam. Tapi tidak seperti carpenter benar-benar bunuh diri yang tidak akan kembali lagi. Hewan ini cuma bunuh diri sementara dengan memecahkan penyaringnya yang akan mengeluarkan perut dan lambung. Nah, uniknya setelah berjalan selama 5 hari, secara perlahan dia akan meregenerasi kembali organ dalamnya. Dalam waktu 10 hari, seluruh organ penyaring yang tadinya pecah akan kembali seperti semula. Wow, ekstrim juga ya, kalau nggak bisa balik lagi kan bisa gawat. Itulah tadi beberapa hewan yang mempunyai cara unik untuk melindungi dirinya. Mulai dari melakukan hal yang menjijikan sampai berkamuflase agar dapat terhindar dari pemangsanya. Nah, menurutmu, mana nih cara menghindari paling kreatif? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.